Kampung Sektan Jilid 25. Sebagai seorang yang berotak cerdas dengan cepat ia dapat memperbaiki kesalahannya, kembali dia melesat set inggi tega kaki lalu menukik dan menyerbu lagi. Orang bermuka merah juga menggunakan lengan jubahnya lagi untuk menggoyangkan serangan Ho Hei Hang. Dengan suara marah orang Tua itu berkata kepada Tia Chiu Him, kiranya kau si budak hina ini yang memberi pelajaran padanya, baiklah kubunuh dulu kau sehabis berkata demikian, serangannya. Segera dialihkan kepada Tia Chiu Him. Dengan satu gerakan yang lincah, dan bagaikan terbang. Tia Chiu Him lompat tinggi, dengan kekuatan dari dua kakinya, ia melakukan gerakan bagaikan burung terbang di tengah udara, kemudian menggunakan gerak tipu keempat dari ilmu silat Garuda sakti menyerang musuhnya. Orang tua bermuka merah itu semakin kalap, ia berteriak-teriak seperti orang gila, budak hina, kau benar-benar ingin mampus, meskipun mulutnya mengucapkan demikian, tetapi tangan dan kakinya tidak tinggal diam, dengan tergesa-gesa ia lompat sejauh lima tombak, mengelakkan serangan yang hebat itu. Ho Hei Hang yang menyaksikan kejadian itu, tergeraklah hatinya, karena gadis itu ternyata mengajar ia melakukan serangan secara demikian. Ia segera meniru gerakan itu dengan suatu gerakan hebat ia mendepak musuhnya mundur beberapa langkah. Orang tua bermuka merah matanya nampak beringas, napsu memburunya nampak berkobar, dengan tiba-tiba ia mengangkat tinggi dua telapakan tangannya, kemudian dirangkap seolah-olah melakukan gerakan menjura, namun bagian telapak tangannya dihadapkan keluar dan didorongnya, seketika itu juga hembusan angin meluncur dari telapak tangan itu, menuju ke arah Tia Chiu Him. Pada waktu itu Lem Ki Yang Tai Bong mendadak berseru, huh, tua bangka kau ternyata juga pandai ilmu Pat Chyok Sin Chiang dari golongan Buddha ucapan itu telah mengejutkan semua orang yang ada di situ, semua metu ditujukan kepada Tio Kang si naga api. Saat itu orang tua bermuka merah itu mukanya semakin merah, matanya yang buas beringas terbuka lebar, rambut di kepalanya seolah-olah berdiri semua, langkah kakinya bagaikan hantu hendak menyergap orang, benar-benar sangat menakutkan. Dengan tiba-tiba Tia Chiu Him menjerit dan rubuh di tanah. Ho Hei Hang terkejut, ia meninggalkan musuhnya dan menghampirinya, wajah gadis itu nampak pucat bagaikan kertas, matanya dipejamkan, napasnya sangat lemah, agaknya sudah hendak putus nyawa. Ho Hei Hang menjadi kalap, ia mengeram, dengan tenaga sepenuhnya menyerang diri Tio Kang. Orang Tua bermuka merah itu masih tetap melakukan gerakan seperti tadi, setiap tanah yang diinjak, meninggalkan bekas kakinya sedalam tiga dim, setelah mengeluarkan suara dari hidung, kembali, melakukan serangan dengan dua tangan seperti T.A.D. Lam Ki Yang Tai Bong dengan alisnya berdiri mendadak keluar dari tempatnya dan membuat gerakan yang serupa dengan orang bermuka merah, dua telapak tangannya mengeluarkan hembusan angin hebat, lantas menyambut serangan orang tua bermuka merah. Ketika dua kekuatan saling beradu menimbulkan suara gemuruh, dua-duanya tidak dapat pertahankan kakinya, hingga masing-masing mundur beberapa langkah. Ho Hei Hang yang menyaksikan itu, diam-diam merasa heran, karena dengan kepandayan yang dimiliki oleh Lam Ki Yang Tai Bong tetapi masih belum dapat menjatuhkan orang tua bermuka merah, dapat dimengerti serangan ilmu silat dari golongan Buddha itu, apabila tadi ia yang menyambut, barangkali tubuh dan tulang-tulangnya akan hancur lebur. Meskipun dalam hatinya sangat marah, apalagi karena terlukanya gadis itu, tetapi biar bagaimana ia masih merupakan seorang yang mengerti keadaan, ia tahu. Benar apabila hendak menuntut balas dendam itu, ia harus berlaku sabar menunggu kesempatan baik. Jikalau, hanya menuruti hawa nafsu saja, akibatnya pasti akan mencelakakan diri sendiri, hal ini baginya tidak ada faedahnya sama sekali. Perlahan-lahan ia tenang kembali. Ia berdiri menghadapi Tio Kang sambil memulihkan kekuatan tenaganya. Terhadap bantuan tenaga Lem Kiyang Taibong ia agak bingung. Ia benar-benar tidak mengerti apa sebabnya Lem Kiyang Taibong turun tangan membantu dirinya. Tio Kang sangat marah atas perbuatan Lem Kiyang Taibong, katanya, Sahabat Lem Kiyang, aku tadi sudah kata, setelah membereskan bocah ini, baru mengadu kekuatan denganmu, Tetapi tanpa sebab kau berani turun tangan merintangi tindakanku, apakah sebetulnya maksudmu itu? Maksudku ada tiga, satu, aku tidak puas menyaksikan sepak terjamu, terutama di hari TUA kau telah berubah tujuanmu dengan mengabdikan diri kepada kakek penjinak Garuda, hal ini sangat mengemaskan. Dua, aku benci terhadapmu karena kau menyebut nama julukanku yang lama, sehingga membangkitkan kedukaanku. Dan ketiga, jiwanya pemuda ini masih perlu ditinggalkan untuk menghadapi kakek penjinak Garuda sendiri, kau hanya seorang hamba saja, tidak ada harganya mengorbankan jiwa untukmu. Tiga sebab ini kau pikir bagaimana jawabnya tenang. Kalau demikian halnya, kau saudara Lemli memang bermaksud mencari onar denganku, bukan, bukan, aku hanya tidak suka menyaksikan ia mati terlalu leka sungguh enak omonganmu, padahal dalam hatinya sebetulnya menyumpai supaya aku mati lebih dulu. Betul tidak ji kalau kau anggap demikian. Aku terpaksa mengakui pikiranmu memang bagus, tetapi aku Tio Kang bukanlah seorang yang tidak ada gunanya, seranganku tadi, hanya suatu percobaan saja, tak kusangka telah mengejutkan kau. Nampaknya kau juga hanya mendapat nama kosong belaka, aku memang seorang yang mendapat nama kosong belaka, perlu apakah selalu ingat saja. Hahaha sehabis berkata, matanya mementang ke arah tang siang sucu, agaknya mengandung maksud dalam. Tang siang sucu mengerti maksud gurunya tetapi senjata rahasia pakutian mot ingteng di luar tahu gurunya sudah digunakan sampai habis. Maka sesaat itu menjadi bingung, tidak tahu bagaimana harus menghadapi gurunya. Hong Hei Hong sementara itu selesai dalam usaha memulihkan kekuatan tenaganya, selagi hendak melancarkan serangan lagi, Pat Kua Ye Usin mendadak mengeluarkan suara jeritan mengerikan kemudian rubuh telentang. Liyong Neng Hong kia buru-buru menghampiri, tetapi pahlawannya itu ternyata sudah putus jiwanya, hingga wajahnya berubah seketika. Dengan metu beringas, ia menyapu orang-orang di sekitarnya, tetapi tidak ada yang dicurigainya hingga amarahnya lalu ditimpahkan ke diri Hong Hei Hong. Ia berkata sambil tertawa dingin, Saudara, kejam sekali perbuatanmu, sesungguhnya tidak kuduga belum habis ucapannya. Hong Kau Ye Usin juga mendadak mengeluarkan jeritan ngeri dan rubuh mati di T. Anah. Dengan demikian, suasana menjadi kacau, anak buah yang dibawa oleh Liyong Neng Hong pada lompat keluar, mencari-cari di sekitarnya dengan perasaan teidak tenang. Akan tetapi, kecuali orang-orang yang ada di situ, tidak terdapat bayangan orang lain lagi. Keadaan semakin kalut, mereka bersama-sama memperbincangkan kejadian aneh itu. Dalam waktu sekejap, semua anak buah Liyong Cheng Hou Xie pada berpencaran mengurung tempat itu, seolah-olah berhadapan dengan musuh tangguh. Liyong Cheng Hou Xie berkata dengan suara gusar, Hong Beng Cu, kau harus mengaku bahwa kematian Dekeng dan Hok Kau Xie adalah perbuatanmu seorang. Coba kau pikir, kecuali mereka berdua, anak buahku tidak ada lagi yang bertempur denganmu, aku dengan mereka berdua tidak mempunyai permusuhan apa-apa, di waktu pertempuran hanya melukai mereka sedikit saja, yang tidak mungkin. Mengakibatkan kematian mereka. Kejadian ini hanya hal yang sangat mencurigakan, kau harus menggunakan pikiranmu dengan tenang untuk memikirkan soal ini dengan tenang kata Ho He Hong. Hou Beng Cu, juga merupakan salah seorang pemimpin golongan rimba hijau, fakta demikian meyakinkan, apakah masih perlu dibantah kata Liyong Cheng Hou Xie marah. Dengan napsu berkobar-kobar ia menghunus senjatanya yang sudah terkenal, maju menghampiri Ho He Hong. Suasana semakin gawat, semua anak buahnya tahu bahwa Liyong Cheng Hou Xie mempunyai satu kebiasaan, jikalau sudah mengeluarkan senjatanya, senjata itu harus menghirup darah musuhnya baru dimasukkan lagi. Apa boleh buat, jikalau Beng Cu telah menyalakan api, aku terpaksa mengiringi kehendakmu berkata ia. Ho He Hong sambil tertawa getir. Dalam amarahnya Liyong Cheng Hou Xie lantas mengeluarkan sumpah, jikalau dalam 30 jurus aku tidak berhasil memindahkan batok kepala Hong Beng Cu, Aku rela melepaskan kedudukanku sebagai Beng Cu Rimba Hijau daerah selatan dan kemudian aku akan bunuh diri di hadapan Hong Beng Cu. Sementara itu Tio Kang yang menyaksikan dua pemimpin dari golongan Rimba Hijau saling bertengkar sendiri, ia lalu berdiri beristirahat seraya berkata, Bagus, aku mengijankanku bereskan musuhmu lebih dulu, Liyong Cheng Hou Xie segera hendak membuka suara lagi, tak diduga salah satu dari pembantunya ialah orang. Tua hidung bengkok kembali menjerit dan mati di saat itu juga. Kematian tiga anak buahnya secara misterius, benar-benar sangat mengejutkan, hingga saat itu juga keadaan semakin kalut. Liyong Cheng Hou Xie selama menduduki kursi Beng Cu Rimba Hijau daerah selatan, belum pernah mengalami pukulan demikian hebat, di samping marah ia juga merasa sedih atas kematian beberapa pahlawannya. Hou Beng Cu, jikalau bukan kau biarlah aku yang mati ia berdiri tegak, senjata tombaknya yang ujungnya merupakan bulan satu mendadak di angkatnya dan menyerang Ho Hei Hong. Hou Hei Hong juga merasa heran, dalam hati ia berpikir, apakah sebabmu sabab yang sebenarnya, mengapa tanpa sebab orang-orang itu mati mendadak? Dan orang-orang mati itu justru orang-orang yang pernah bertempur denganmu siapakah sebetulnya yang membokong secara keji, yang hendak memindahkan dosanya di atas pundaku? Selagi pikirannya bekerja, Li Yong Cheng Hou Xie sudah berada di mukanya. Dalam waktu sesingkat itu, ia sudah dapat lihat bahwa di ujung senjata Li Yong Cheng Hou Xie timbul asap putih, ia segera mengetahui senjata itu ada mengandung barang beracun yang sangat jahat. Ia tidak berani berlaku gegabah, dengan cepat menggunakan pedangnya untuk menangkis, setelah itu ia geser kakinya ke samping. Li Yong Cheng Hou Xie maju mendesak lagi, senjatanya menyontek ke atas kemudian membabat bahu kirinya sedikit pun tidak memberikan kesempatan bagi lawannya. Ho Hei Hong selagi hendak menangkis dengan pedangnya lagi, matanya mendadak melihat seseorang anak buah Li Yong Cheng Hou Xie lagi berkutetan dengan maut. Menyaksikan penderitaan orang itu, bukan kepalang terkejutnya Ho Hei Hong, Ia lalu membatalkan maksudnya hendak memberi perlawanan dan lompat mundur sejauh setombak lebih. Tak lama ia lompat mundur, orang itu sudah mengeluarkan suara jeritan mengerikan, kemudian jatuh rubuh di tanah, hanya mengelihat dua kali, kemudian putus nyawanya. Ia buru-buru berseru, Li Yong Cheng Hou Xie, kau periksa dulu orangmu ini, dia pernah bertempur denganku atau tidak. Li Yong Cheng Hou Xie baru tahu bahwa anak buahnya itu adalah Citsa Chiang yang terkenal kebuasannya, namun ia belum pernah bertempur dengan Ho Hei Hong maka seketika itu ia lantas berdiri tertegun. Kini ia bukan lagi hanya terkejut atau marah lagi, bahkan agak bingung. Ia pikir, seandainya ada orang membokong, tidak mungkin terlepas dari mataku, lagi pula, mereka semua merupakan orang-orang punya pilihan, mengapa mereka sendiri juga tidak merasa kalau diserang orang? Apakah di dalam tubuh kita sendiri terdapat pengkhianat yang lebih dulu menggunakan obat berbisa? Ia mengingat-ingat kembali semua orang-orangnya dan pelayan-pelayannya, tapi orang-orangnya itu semua adalah orang kepercayaan, juga sudah beberapa puluh tahun mengikuti dirinya, tidak mungkin melakukan perbuatan keji seperti itu. Ia berdiri bingung, sementara itu terdengar pula suara jeritan ngeri dari anak buahnya, beberapa anak buahnya rubuh binasa saling susul. Peristiwa misteri itu menyakiti hatinya, kalau memikirkan anak buahnya yang setia pada binasa dengan penasaran hampir saja ia mengeluarkan air mata. Kini ia tidak lagi mencurigai Ho Hei Hong, sebab orang-orang yang binasa sebagian besar belum pernah bertempur dengan Ho Hei Hong. Kalau begitu, siapakah yang harus dicurigai? Anak buahnya yang masih hidup, semua berdiri tertegung dengan badan gemetaran, ada juga ketakutan dirinya sudah kemasukan racun. Suasana diliputi oleh perasaan ngeri dan sedih, kecuali Liyong Ching Hou Si Yee, siapapun rasanya tidak sanggup menyingkirkan perasaan ngeri itu. Tio Kang juga merasa heran, karena urusan tidak menyangkut dirinya, ia tidak mau ambil pusing. Liyong Ching Hou Si Yee mendadak menggeram, semua jangan bergerak hakikatnya, teampak ia keluarkan perintah, semua anak buahnya juga tidak ada satupun yang berani melangkahkan kaki. Dalam otaknya diliputi oleh berbagai pertanyaan, membuatnya hampir seperti orang gila. Dengan mendadak, rasa dingin bergerak dalam tubuhnya, seolah-olah binatang semut yang menggurmet, melalui sekujur badannya, sehingga gemetar. Wajahnya pucat seketika, ia bertanya-tanya kepada diri sendiri, apakah aku juga perasaan ngeri menyerang dingin? Tiba-tiba, sesaat itu keadaannya seperti para korban yang terdahulu, meronta-rontas sambil memegangi lehernya, ia mengeram dengan suara seram, masih mempertahankan kekuatan tenaganya dengan mengempos tenaga dalamnya, tetapi hawa dingin dalam tubuhnya tidak berhasil ditekannya, perlahan-lahan mengalir ke dekat jantung. Ia agaknya tahu bahwa ajalnya sudah dekat, maka lantas mengeram sambil mendongakan kepala, Ya Tuhan, sebelum aku mati, tolonglah tunjukkan siapa orangnya yang berani melakukan perbuatannya keji. Jikalau te-idak, aku akan mati penasaran suaranya itu demikian menakutkan dan menyedihkan bagi semua anak buahnya, yang sudah tahu bagaimana garangnya pemimpin mereka, juga belum pernah melihat sikap demikian mengherankan hingga semua anak buahnya pada mengucurkan air mata. Ho Hei Hang yang menyaksikan keadaan itu juga merasa terharu. Ia lompat keluar dan mementak dengan suara keras. Siapakah yang melakukan perbuatan kejah ini, kalau memang satu laki, silahkan keluar untuk mengakui perbuatannya, Lam Kian T. A. Ye Bong dengan sinar matanya yang dingin memandang Teng Siang Sucu sejenak, sinar matu itu mengandung teguran. C. E. Siang Sucu agaknya juga seselkan perbuatannya, dengan perasaan te-idak tenang ia menundukkan kepala. Gerakan yang te-idak berarti itu ternyata sudah menarik perhatian Ho Hei Hang, sesaat itu darahnya mendidih. Dengan suara keras ia berkata sambil menuding C. E. Siang Sucu, Si Siang Sucu, lekas mengakui, supaya ia lekas berangkat dengan metameram Si Siang Sucu mendadak angkat muka, wajahnya menunjukkan perubahan yang menyeramkan. Kau gila, demikian ia berseru dengan suara nyaring. Liyong Cheng Hou Siye sudah akan meroboh, te-etapi ketika mendengar suara itu, mendadak terbangun semangatnya, matanya yang beringas memandang wajah Si Siang Sucu, kemudian berkata sambil terbawa terbahak-bahak, tidak salah lagi, Si Siang Sucu, ini memang perbuatanmu. Suaramu penuh rasa takut sehingga gemetaran, wajah Si Siang Sucu berubah, dengan tiba-tiba lompat melesat setinggi lima tombak tanpa menghiraukan suhunya, lantas kaburkan diri. Semua anak buah Liyong Cheng Hou Siye berteriak marah, lalu mengejarnya. Ho Hei Hang juga merasa marah, segera menggunakan ilmunya pedang terbang, hingga pedang melesat keluar dari teangannya, mengejar Si Siang Sucu. Melihat dirinya dikejar demikian rupa, Si Siang Sucu diam-diam juga merasa ketakutan, dalam keadaan bingung, pedang Ho Hei Hang berhasil menembusi badannya. Sebelum putus nyawa, ia masih mengeluarkan jeritan menakutkan, dengan badan mandi darah, ia roboh tersungkur. Lam Ki Yang Taibong yang menyaksikan kematian muridnya, mementak dengan marah. Bocah Si Ho, kau berani cepat bagaikan kilat, ia sudah lompat ke hadapan Ho Hei Hang, selagi hendak menyerang dengan menggunakan seluruh kekuatan tenaganya, tiba-tiba terdengar suara bentakan Liyong Cheng Hou Siye, Lam Ki Yang Taibong. Kalau kau berani membunuh sahabatku setanku nanti akan merampas nyawa mu Lam Ki Yang Taibong dalam hidupnya sebetulnya belum pernah kenal apa artinya takut, tetapi ketika melihat wajah dan sikap pemimpin rimba hijau yang menyeramkan itu, teringat pula kematian yang tidak wajar dari pemimpin rimba ha hijau itu, Te Am Pasadar lantas ia membatalkan maksudnya. Liyong Cheng Hou Siye meninggalkan pesan terakhir kepada anak buahnya. Hai, saudara-saudaraku dengar. Selanjutnya kita harus menyatukan diri dengan saudara-saudara di daerah utara tidak boleh ada perpecahan lagi. Siapa yang tidak mau turut pesanku ini, aku akan minta Ho Beng Cu untuk menghukum dengan keras. Tentang nona baju ungu itu, setelah kalian pulang ke markas, segera bebaskan, ingat baik-baik pesanku ini. Sehabis meninggalkan pesan kepada anak buahnya ia berpaling dan berkata kepada Ho He Hong, aku sangat menyesal bahwa persahabatan kita tidak lama, untuk selanjutnya, semua urusanku serahkan padamu. Selamat tinggal, sahabatku, sehabis berkata demikian, matanya dipejamkan, tubuhnya yang besar, roboh bagaikan pohon raksasa yang tumbang. Semua anak buahnya lalu maju menggerung dan menangis dengan sedihnya. Lam Ki Yang Tai Bong yang menyaksikan. Keadaan demikian juga merasa terharu. Murid Nur Haka, meskipun setengah dari umurmu kau mengikuti aku, namun aku juga tidak dapat menuntut balas untukmu, demikian ia berkata sendiri. Dengan metu, terpejam, ia perintahkan empat bintang dan pengawalnya mengubur jenazah CES yang sucu. Hanya dalam waktu sekejap metu saja ia telah berubah banyak dilihat sepintas lalu, seperti sudah jauh lebih tua dari biasanya. Mungkin karena kesedihan atas perbuatan dan kematian salah satu muridnya yang tersayang. Dari pihak anak buah Leong Cheng Hou Si Ye, kini repot mengurus jenazah-jenazah para saudaranya yang mati secara mengenaskan. Sikap garang yang T.A.D.D.I. unjukkan ketika baru tiba kini telah lenyap seluruhnya dan diganti dengan kedukaan. Dalam keadaan demikian mereka meninggalkan lapangan dan pulang kembali ke markas. Ho Hei Hang lalu menghampiri dan membimbing T.A.C.U. Him, napas gadis itu nampak semakin lemah, hingga Ho Hei Hang yang dia merasa khawatir. Dengan hati penuh dendam, ia maju menghampiri T.I.O. Kansraya berkata, Mari kita lanjutkan, kalau bukan kau yang mampus biarlah aku yang mati T.I.O. Keng kini merasa sangat menyesal atas perbuatannya, sebab apabila gadis itu binasa, bagaimana ia harus pertanggung jawabkan perbuatannya kepada si kakek penjinak Garuda? Lagi pula, si kakek yang tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya, sudah pasti akan marah bahkan akan menghukum dirinya. Menghadapi Ho Hei Hang penuh dendam dalam hatinya, ia masih bingung terlongong-longong. Ketika ia merasa hembusan angin, ia baru sadar, tetapi Ho Hei Hang sudah berada di tengah udara. Ia lalu mengarahkan seluruh kekuatan tenaganya ke telapak tangannya, hendak menyambut serangan Ho Hei Hang. Sementara itu Ho Hei Hang juga sudah mulai menyerang dengan sepenuh tenaganya. Serangannya kali ini ada mengandung sari dari gerak tipu kedua ilmu silat Garuda Sakti. Ini adalah berkat kecerdasan otaknya yang dengan secara tiba-tiba dapat menemukan satu kere yang lebih ampuh. Tio Kang yang pikirannya masih belum tenang, meskipun sudah mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya, tetapi ketika menyaksikan Ho Hei Hang mengadakan perubahan gerak tipunya secara memadai, dalam hati agak terkejut dan terpaksa melepaskan maksudnya hendak menyerang lebih dulu, tearik mundur dirinya. Ho Hei Hang sudah tidak dapat mengendalikan perasaannya, selagi hendak menukik, mendadak mendapat satu akal, dengan menggunakan pedang terbang untuk memegat mundurnya musuh. Dengan cepat ia menghunus pedangnya. Dan disambilkan ke arah musuhnya. Tio Kang mendorong keluar dua tangannya, hembusan angin kuat meluncur keluar, hembusan angin itu diikuti oleh cahaya merah, membarang. Dengan mendadak suara halus mendesir, pedang terbang Ho Hei Hang ternyata berhasil menembusi hembusan anginnya secara aneh. Bagaikan sambaran kilat cepatnya, pedang itu menikam ke arahnya. Ia sungguh teidak menyangka adanya perubahan yang tidak terduga-duga itu, hingga sesaat gerakannya menjadi kalut. Lam Tiang Taibong yang menyaksikan semua kejadian itu, berkata kepada diri sendiri, bocah ini sungguh besar rejekinya, pantas ia bisa menanjak demikian pesat, Ho Hei Hang sendiri juga tidak menyangka ilmu pedangnya kali ini demikian ampuh, ia mengempos lagi kekuatan tenaga dalamnya menambah kekuatan pedangnya, untuk menyerang musuhnya. Bersamaan dengan itu, ia juga hendak menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, ia lompat melesat lagi set inggi tiga tombak, menggunakan gerak tipu keempat dari ilmu silat Garuda sakti, serangan itu dilakukan dengan kekuatan tenaga sepenuhnya. Tio Kang sedang repot mengelakan sambaran pedang terbang dengan menggunakan lengan jubahnya semakin repot ketika diserang berulang-ulang oleh Ho Hei Hang. Suatu kali, serangan Ho Hei Hang telah mengenakan dengan telak bagian tulang di atas pundaknya, hingga menimbulkan rasa nyari yang menyusup sampai ke sekujur badan. Berhasil dengan serangannya itu, Ho Hei Hang tidak mau berlaku ayah lagi. Dua tangannya menyerang dengan beruntun, sehingga orang tua bermuka merah itu mulutnya menyemburkan darah. Dalam keadaan demikian, Lam Ki Yang Taibong mendadak menghampiri dan berkata padanya, Tio Kang dalam hidupmu terlalu banyak kejahatan kau lakukan, maafkan aku terpaksa tidak dapat. Memandangkah sebagai sahabat aku terpaksa bantu Ho Hei Hang melaksanakan tugasnya di masa yang lampau, Lam Ki Yang Taibong, memang sudah ada permusuhan dengan Tio Kang, hanya karena kekuatan mereka berimbang. Satu sama lain tidak bisa berbuat apa-apa. Kini jiwa Tio Kang berada dalam keadaan berbahaya, sudah tentu Lam Ki Yang Taibong tidak mau melewatkan kesempatan baik itu. Satu tangannya bergerak, hembusan angin hebat telah menghancurkan tulang siku Tio Kang. Dengan demikian, sekalipun Tio Kang terbuat dari besi, juga tidak bisa tahan lagi. Ia jatuh roboh di tanah sambil menggeram. Lam Ki Yang Taibong masih khawatir musuhnya itu belum mati, hingga di kemudian hari bisa menimbulkan onar lagi. Maka dengan secara kejam ia menyerang lagi tanpa kenal kasihan. Serangannya itu satu mengenakan bagian perut, satu lagi mengenakan dada, tidak ampun lagi, jiwa Tio Kang seketika itu juga melayang pergi menemui Raja Aherat. Ho Hei Hang yang sudah berhasil menuntut balas sakit hati ibunya, sudah merasa puas. Tetapi ia merasa kurang senang atas perbuatan Lam Ki Yang Taibong, yang membinasakan lawannya selagi dalam keadaan tidak berdaya, selagi hendak menegur, Lam Ki Yang Taibong sudah berkata lebih dulu, rejekimu memang besar, jikalau tidak lantaran kau membunuh muridku, dalam hidupmu jangan harap kau dapat mengganggu seujung rambutnya. Teringat nasib C.E. Siang Sucu, wajah Lam Ki Yang Taibong nampak murung, matanya menatap we aja Ho Hei Hang. Ho Hei Hang anggap ucapan Lam Ki Yang Taibong itu mengandung maksud mengejeki dirinya, maka lantas berkat sambil tertawa dingin, apa maksud ucapanmu ini benar-benar kau tidak tahu balas menanya Lam Ki Yang Taibong. Sudah tentu tidak tahu, maka aku bertanya padamu, jawabnya sambil menggelengkan kepala. Ilmu serangan naga berbisa yang dipelajari oleh Tio Kang, memang ampuh sekali, tetapi juga ada kelemahannya, ialah pantang terhadap darah manusia sejenak ia berdiam, lalu sambungnya, pedangmu masih ada bekas darah muridku, maka bisa menembusi serangan Tok Liang Chi Yang-nya, dan memingungkan dirinya. Dengan demikian kau mendapat kesempatan baik melukai dirinya. Jikalau Tidak demikian, ia tidak suka banyak bicara, dengan singkat ia melanjutkan kata-katanya, pendek kata, kau dapat menuntut balas dendam sakit hati ibumu, ini sebetulnya berkat kematian muridku. Aku percaya, hal ini pasti di luar dugaanmu, mendengar ucapan itu, Ho Hei Hang memikirkan kembali apa yang T.L.T.R. jadi T.A.D. Memang ada banyak bagian yang mirip seperti apa yang dikatakan oleh orang tua itu. Oleh karena itu, ia merasa menyesal atas perbuatannya yang sudah membinasakan muridnya, maka ia lalu berkata, Chi Yang Puei berulang-ulang membantu aku, sebaliknya aku sudah membinasakan salah satu muridmu. Tetapi hal itu sebetulnya karena terpaksa, Chi Yang Puei juga sudah menyaksikan sendiri bagaimana kelakuan muridmu, kiranya Chi Yang Puei dapat memaafkan perbuatanku, muridku yang durhaka itu menggunakan senjata rahasianya Tian Mo Teng secara sembarangan, membunuh beberapa anggauta golongan rimba hijau yang tak berdosa, mungkin karena perbuatannya itu hingga membangkitkan amarah Tuhan dan mengambil jiwanya dengan meminjam tanganmu. Apa mau dikata Lem Ki Yang Taibong sebetulnya hendak marah, tetapi karena melihat sikap Ho Hei Hang yang merendah dan jujur, segera merubah maksudnya. Pada saat itu, dari jauh nampak set itik bayangan lari ke arah mereka, dari sudah terdengar suaranya, Ho Koko. Ho Koko mendengar sebutan itu, ia segera mengetahui siapa orangnya. Dalam hatinya lalu berpikir, celaka dan seorang Weh Rani itu cemburu, apabila mengetahui aku masih mempunyai kawan seorang gadis cantik. Entah bagaimana marahnya ia menunggu dengan perasaan tidak tenang, benar saja, ketika gadis baju ungu itu melihat Tia Chiu kirim, kegirangan lantas lenyap seketika, katanya dengan ada suara dingin, Ho Koko, kau memang benar. Adik jangan marah, dia adalah tuan penolongku, sekarang dalam keadaan terluka, kita harus lekas tolong jiwanya. Demikian Ho Hei Hong memberi keterangan. Gadis baju ungu itu mengawasi Tia Chiu him sejenak lalu berkata, Ho Koko, dia cantik. Bukan apa maksudmu menanyakan soal. Itu? Balas menanya Ho Hei Hong. Kau melakukan perjalanan ke selatan secara keburu dua, apakah lantaran ingin menemui? Dia tanya gadis baju ungu sambil mencibirkan bibirnya. Ho Hei Hong tidak lekas menjawab dengan suara gelagapan. Ia berkata, kau menanya itu apa maksudnya. Teng Siang Su Cu tiba-tiba berjalan menghampiri dan berkata sambil memberi hormat. Sudah lama kita tidak bertemu, nona gadis baju ungu tercengang. Ia balas menanya, kau siapa? Ia segera mengetahui bahwa wajah pemuda itu mirip dengan Ho Hei Hong. Seolah-olah saudara kembar. Timbulah perasaan curiganya, maka lalu bertanya pula. Kau kenal aku namaku Ho Hei Tian, aku rasanya tidak asing dengan nona, maka aku tadi berani menyapamu gadis itu kembali dikejutkan oleh keterangan itu, katanya mendumel. Ho Hei Tian. Eh, 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 nama kalian berdua hanya beda satu huruf saja. Bagaimana sebetulnya ini? Bukan soal aneh, dia memang saudaraku oh, Apakah yang Ho Koko sering sebut itu adalah kau ini benar? Kalau begitu kau juga saudara angkatku, semula thanks yang sucu agak heran, tetapi kemudian mengerti. Adik marilah kita pergi. Sekarang waktu hampir malam Ho Hei Hang Koko, aku tadi dengar orang yang membebaskan diriku berkata, bahwa mereka kehilangan banyak saudara, sehingga bengcunya sendiri juga turut berkorban di tempat ini. Betulkah itu Ho Hei Hang mengangguk dan berkata, jalan sebentar nanti beritahukan padamu, gadis itu memanggil Teng Siang Sucu. Hei Tian Koko, mari kita berjalan-berjalan bersama-sama Teng Siang Sucu yang mendapat perlakuan manis dari si cantik semangatnya seperti terbang ke atasawan. Sebagai seorang pemuda yang gemar paras cantik, segera timbulah eniat jahatnya. Ia sengaja menunjuk Tia Chiu Him yang masih belum sadar dan berkata, apakah jalan bersamanya ditunjuknya Tia Chiu Him? Hati gadis itu merasa teidak senang. Entah bagaimana kehendak Hei Hang Koko, aku sendiri juga tidak teahu ia terluka parah, sudah tentu memerlukan perawatan. Apakah tega hati meninggalkan begitu saja kata Ho Hei Hang? Kau sudah punya hutang budi kepada nona ini, sudah tentu aku tidak boleh berlaku demikian kejam, berkata gadis baju ungu dengan suara sedih. Begini saja, ia terluka parah, memerlukan pengobatan tabib dengan cepat. Biar bagaimana kita tidak ada urusan penting, biarlah Hei Hang dengannya jalan lebih dulu, kita boleh mengikuti pelahan-lahan kata Teng Siang Sucu. Ho Hei Hang sudah tahu bahwa saudaranya itu gemar pipi licin dan banyak akalnya, maka lalu berkata, adik kalau mau jalan, kita harus jalan bersama-sama Teng Siang Sucu mendadak berbisik di telinganya, Hei Hang, urusan sudah menjadi begini, aku lihat sebaiknya kau berikan dia padaku, biarlah aku yang urus kau hendak menggerta aku. Kau tanya Ho Hei Hang tidak senang. Mana aku berani? Aku hanya meminta, kau menurut atau tidak, terserah padamu meminta? Hektometer. Enak kau omong, aku teahu apa yang sedang kau pikirkan. Ku beritahukan padamu, dengannya aku teidak ada hubungan apa-apa, kau jangan pikir yang bukan-bukan, kata Ho Hei Hang. Sudah tentu, kedudukanmu sekarang sudah berlainan, sudah tentu tidak pandang matcha lagi padaku, kata Teng Siang Sucu. Long Zemo yang sejak tadi diam saja, mendadak berkata dengan suaranya yang tajam, tunggu dulu kalian berdua jangan bertengkar lagi. Nona ini, harus diserahkan padaku. Dia adalah muridnya kakek penjinak Garuda, denganku ada mempunyai permusuhan dalam setidak-tidaknya, harus meninggalkan sebelah lengan tangannya, jika tidak, aku akan marah gadis baju ungu mengawasi padanya sejenak, alisnya dikerutkan, tanyanya pelahan, Hei Hang Koko, siapakah orang ini dia adalah muridnya Ing Esiu, tetapi aku tidak pandang matcha padanya jawab Ho Hei Hang sejujurnya. Karena ia benci kesombongan pemuda berbentuk aneh itu, maka ia ucapkan kata-katanya itu sengaja demikian nyaring. Benar saja, Long Zemo yang mendengar ucapan itu, wajahnya berubah seketika. Apakah In Siu dari suat diamsan yang muncul secara mendadak itutannya gadis baju ungu kaget? Benar gadis itu memandangnya lagi sejenak. Katanya, dengan perasaan khawatir, Hei Hang Koko, sekali-kali jangan kau ganggu dia, bukankah saya sudah pesan padamu dia sendiri yang datang mencari onar, bukan aku yang mencari padanya. Aku selalu tidak suka mengganggu orang, tetapi juga tak suka diganggu orang. Aku teidak teakut dia berkepala tiga atau berlengan enam, jawab Ho Hei Hang sambil tertawa dingin. Teng Siang Sucu lantas berkata, Hei Hang kau keliru, kakek penjinak Garuda adalah musuh kita bersama, semua seharusnya kita bersatu padu menghadapi padanya tidak boleh lantaran paras cantik muridnya, sehingga hendak meninggalkan maksud kita yang semula gadis berbaju ungu yang mendengar kata-kata itu, sinar matanya yang bening ditujukan ke wajah Ho Hei Hang. Ho Hei Hang bukan seorang bodoh, ia segera memahami maksud ucapan Teng Siang Sucu. Long Zemo mendorong Teng Siang Sucu berjalan menghampiri Ho Hei Hang, berkata sambil tertawa cengar-cengir, saudara tidak perlu lantas ingin melindungi si jelita hingga bermusuhan denganku. Kau harus tahu bahwa suhu setelah bertapa dan mempelajari ilmu silat selama banyak tahun, kali ini muncul lagi ke dunia kangong, kepandain ilmu silatnya sudah jauh lebih tinggi daripada kakek penjinak Garuda. Suhu dalam hidupnya paling benci kepada kakek penjinak Garuda, telah bersumpah hendak menumpah seluruh rumah tangganya untuk menuntut balas dendam. Nona ini adalah murid kakek penjinak Garuda yang dididik langsung olehnya, hingga hubungan mereka sangat erat, sudah tentu suhu tidak mau melepaskan begitu saja. Aku lihat saudara toh bukan saudara seperguruan dengannya juga bukan. Sanak famili, sehingga tak perlu menjual nyawa untuknya. Tanpa menunggu Ho Hei Hang membuka mulut, Ia sudah bicara lagi, saudara dalam tanganmu memegang emas lambang kebesaran sebagai bengcu golongan rimba hijau daerah utara, memimpin ribuan bahkan laksaan orang-orang gagah rimba hijau, kedudukanmu tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa, suhu juga berdiam di gunung suat Giamsan daerah utara. Satu sama lain masih merupakan tetangga dekat, sudah seharusnya saling membantu. Tetapi kalau saudara tidak mengingat permusuhan suhu dan bertindak menurut kemauan sendiri, mungkin akan menimbulkan akibat tidak baik bagi kedua pihak. Kalau hal ini telah terjadi, walaupun saudara berkepandaian tinggi, juga tidak dapat menghindarkan bencana yang akan menimpa nasibmu dan semua anak buahmu Ho Hei Hang menundukkan kepala memandang Tia Chiu Him, gadis itu matanya dipejamkan napasnya lemah meskipun masih terdapat warna merah di kedua pipinya tetapi keadaannya sangat mengkhawatirkan. Ia tahu apabila tidak diberi pertolongan dengan lekas, mungkin akan membahayakan jiwanya. Hatinya semakin sedih, tanpa sadar sikapnya menjadi kalut. Long Zihmo mengira bahwa gertakannya tadi berhasil, tanpa ragu-ragu, lantas berkata lagi. Saudara perlu apa lantaran seorang perempuan, mengorbankan hari depanmu yang gilang-gemilang? Dengan kepandaian yang kau miliki, tak usah takut tidak dapat menemukan gadis yang lebih cantik daripadanya, sewaktu bicara matanya terus berputaran ke arah gadis berbaju ungu. Long Zihmo apa maksudmu? Apakah kau kira aku takut kepada suhumu ing siung? Kata Ho Hei Hong. Long Zihmo melihat wajah Ho Hei Hong berubah dingin, alisnya berdiri telah mengetahui bahwa pemuda itu sudah marah. Tetapi dengan mengandalkan pengaruh gurunya, ia tak takut. Katanya sambil tertawa dingin, Saudara keliru, bagaimana siya Otei berani menganggap demikian, hanya mengharap supaya saudara suka memberikan sedikit muka, jangan merintangi tindakanku. Baik, aku berikan kau kelonggaran, hari ini aku ampuni jiwamu. Satu kali kata Ho Hei Hong, kemudian berpaling dan berkata kepada gadis berbaju ungu, Jalan, jangan perdulikan dia lagi, Ho Koko, benarkah kau hendak memeladiatannya gadis berbaju ungu? Melihat gadis itu mengajukan sikap tidak senang, Ho Hei Hong mengerti bahwa gadis itu tidak puas dengan tindakannya. Maka lalu berkata dengan sabar, Adik, dia adalah penolongku, budinya terhadap diriku tidak boleh diabaikan begitu saja. Sekarang dia dalam bahaya, bagaimana aku boleh tinggalkan begitu saja? Ho Koko, kau teerus mengelabdobi mataku sekarang aku sudah mengerti segala galanya. Jiwamu sendiri dalam keadaan bahaya kau masih tidak melupakan pikiranmu ke daerah selatan. Semuanya semata metal antaran ingin menemui kekasihmu. Kau dengannya adalah sepasang kekasih yang setimpal, aku-aku hanya-hanya berkata sampai di situ, air matanya berlinang, membasai pipinya, kemudian dengan tiba-tiba ia memutar tubuhnya dan lari. Adik-adik kau jangan salah paham, dengarlah keteranganku kata Ho Hei Hong cemas. Tetapi gadis itu tidak menghiraukan, dengan hati remuk redam, ia mempercepat gerak kakinya sebentar saja sudah menghilang di jalan raya. Ho Hei Hong mengerti bahwa hati gadis itu sudah kalut dan tersah. Ia teringat bagaimana cinta kasih gadis itu kepada dirinya, hatinya merasa pilu hampir saja mengeluarkan air mata. Tetapi dua-duanya sama-sama berat, hingga ia tidak bisa mengambil keputusan. Hei Hong sebenarnya kau seorang yang tak berbudi dan berperasaan, berani perlakukan adik angkatmu demikian kejam. Percuma saja kau duduki kursi pemimpin rimba hijau daerah utara, tutup mulut Hei Tian, dengan hak apa kau berani menegur aku tanya Ho Hei Hong marah. Sabar tenanglah sedikit, Kau benar-benar sudah mabok pipi licin kata thanks yang sucu. Saudara aku selamanya berlaku adil. Sekarang kau boleh pilih sendiri, sebetulnya hendak bertempur atau hendak berdamai kata Long Zimo. Ho Hei Hong yang sedang gelisah mendengar perkataan itu lantas naik darah. Kalau bertempur mau apa jawabnya dengan suara keras? Long Zimo mengeluarkan suara dari haidung, dengan mendadak maju menyerbu dan menyerang. Ho Hei Hong dengan cepat meletakkan Tia Chiu Him di tanah, menggunakan gerak tipu Garuda Sakti terjun ke laut dari ilmu silat Garuda Sakti, melompat setinggi lima tombak lebih kemudian menukik dan menyergap lawannya. Disergap secara hebat. Demikian. Long Zimo terpaksa mundur. Ho Hei Hong sudah menyaksikan kepandaya ilmu silat. Long Zimo mengetahui jelas setiap jurusnya terutama kebiasaannya menggunakan tangan kiri untuk menyerang lawannya. Ia tidak berani berlaku gegabah, sebelum turun ke tanah lebih dulu menggunakan gerak tipunya dari ilmu silat. Kun Hap Sem K menutup bagian muka dan bagian bawah. Long Zimo dengan gemas melancarkan dua kali serangan sambil memaki-maki. Ho Hei Hong tidak menghiraukan, dengan gaya yang manis sekali geser kakinya ke samping, mengelakan. Serangan Long Zimo kemudian balas menyerang dengan hebat. Long Zimo terkenal dengan kelincahannya, ia bertempur sambil bergerak ke sana kemari, mulutnya saban-saban mengeluar bentakan. Tiba-tiba lompat mundur setombak lebih, lima jari tangannya dipentang, tetapi tidak digunakan untuk menyerang Ho Hei Hong, sebaliknya menyerang Tia Chiu Him yang masih dalam keadaan tingsan. Ho Hei Hong tidak menduga pemuda itu demikian kejah dan ganas, maka lalu membentak, Long Zimo. Kau ini termasuk orang gagah ataukah binatang buas? Lihat serangan-serangan segera dilancarkan, merintangi maksud Long Zimo. Long Zimo juga seorang beradat berangasan, karena maksudnya digagalkan, timbulah nafsunya hendak membunuh, ia berkata dengan suara gusar. Bocah. Hari ini kalau tidak mampu menghancurkan tulang-tulangmu dan membesat kulitmu, selanjutnya aku tidak akan muncul di dunia Kang O, lagi dalam keadaan marah, ia keluarkan seluruh kepandainya. Dengan beruntun ia melancarkan serangannya tiga kali, yang dilakukan demikian cepat dan dasyat ditujukan ke pelbagai bagian jalan darah terpenting di tubuh Ho Hei Hong. Wajah Ho Hei Hong berubah, sebab yang nampaknya tidak ada apa-apanya yang istimewa, tetapi kalau diperhatikan dengan seksama, serangan itu seolah-olah. Terdiri dari banyak tangan yang menyerang dari berbagai sudut. Dalam keadaan demikian, kemana saja ia menyingkir, pasti akan kena serangannya, serangan itu merupakan ilmu tunggal yang sangat ampuh warisan Ingsiu guru anak muda itu. Ia tidak berani menempuh bahaya, satu-satunya jalan hanya lompat melesat setinggi tiga teombak mengelakan serangan hebat itu. Diluar dugaannya, bahwa maksud Longzimo bukan ditujukan padanya, maka ketika Ho Hei Hong melesat tinggi, serangannya lantas dialihkan kepada Tia Chiu Him. Serangan hebat itu teelah melontarkan tubuh Tia Chiu Him sejauh setombak lebih. Bukan kepalang terkejut Ho Hei Hong matanya beringas memandang musuhnya. Gerakannya berhenti seketika ia berdiri tegak bagaikan patung. Dengan tangan Tia Chiu Him yang putih halus tampak babak belur karena kebentur batu, sehingga mengucurkan banyak darah. Hati Ho Hei Hong merasa pilu menyaksikan keadaan kekasihnya, setindak demi setindak ia berjalan menghampiri musuhnya, dan gerak kakinya yang berat dapat diduga diserang menggunakan suatu ilmu luar biasa setidak-tidaknya juga sedang mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Lam Ki Yang Taibong yang menyaksikan kejadian itu lalu berkata sambil menghela nafas, sungguh tidak ada harganya lantaran. Seorang perempuan, siulan itu panjang dan nyaring, hingga lama menggema di udara. Apa katamu Chiam Puei bibir Lam Ki Yang Taibong tersungging senyuman mengejek jawabnya, dunia bukan sedaun kelorho siahohiap, perempuan ini serahkan saja padanya Chiam Puei, ini adalah pikiranmu sendiri yang terlalu egois. Seandai gadis ini bukan dia, kau tentu tidak berpikir demikian, betul tidak kata Ho Hei Hang Tehidak senang. Kau masih terlalu muda, masih belum mengerti kedudukanmu sendiri. Kau berbuat hanya menuruti hawa napsumu, di kemudian hari kau pasti akan menyesal. Kalau tidak percaya, 10 T. Ahon kemudian kau boleh pikirkan kembali perkataanku ini, betul atau tidak Ho Hei Hang tidak menghiraukan orang tua itu, karena orang tua itu ada permusuhan dengan si kakek penjinak Garuda, dengan sendirinya kata-katanya juga banyak mengandung sentimen. Karena ia tidak suka perbuatan dan pikiran Lam Ki Yang Taibong, maka lalu berkata, Chiam Puei, perkataanmu mungkin benar, tetapi itu ada urusan 10 tahun kemudian. Long Zimot tahu bahwa pertempuran mati-matian ini tidak bisa dicegah lagi, maka lalu mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya sambil memandang lawannya. Dua musuh terpisah semakin dekat. Ho Hei Hang berkata, kau coba seranganku. Dengan terus terang, ini adalah serangan dari kekuatan seluruh tenagaku. Kalau masih belum mampu menjatuhkan kau, aku akan cuci tangan, meninggalkan penghidupan dunia Kang Owia memusatkan seluruh kekuatan tenaganya, mendadak mendongakan kepala dan bersiun menyaring. Siulan itu panjang dan nyaring, lama menggema di udara. Sementara itu, kakinya bergerak perlahan, kemudian merandak, mendorong tangannya ke depan dan melancarkan serangannya. Hembusan angin hebat meluncur dari tangannya menuju Long Zimot. Bunyi menggelegar menggema di udara, Long Zimot mundur terhuyung-huyung, hingga 45 langkah baru berhenti. Rambutnya kusut awut-awutan. Di lain pihak, Hong Hei Hang kegirangan, sebab serangannya itu adalah serangan percobaan. Seharusnya serangan itu dilakukan secara menukik dari atas udara tetapi kali ini ia gunakan dengan kaki menginjak tanah. Di luar dugaannya, telah berhasil sangat memuaskan. Berhasil dengan serangannya, pikirannya tenang kembali, dua tangannya terus bergerak, melanjutkan serangannya Long Zimot terpaksa menyambuti serangan hebat Ho Hei Hang, tetapi sekali lagi ia terpukul mundur. Kini ia bukan cuma merasa heran saja tetapi juga mulai ketakutan. Ia sudah salah hitung mengenai kekuatan Ho Hei Hang. Ia hendak melawan, tetapi begitu beradu dengan kekuatan Ho Hei Hang, ia sendiri yang terdorong mundur. Entah bagaimana pemuda itu dapat mematahkan ilmu Ingsiu, gurunya sendiri? Bahkan maju ia menjadi kalap. Seluruh kekuatan tenaganya dipusatkan ke tangan kanan, lalu maju merangsak sambil melancarkan serangannya. Ho Hei Hang geser maju kakinya dua kali, hingga posisi dua pihak bukan lagi berhadapan, melainkan miring. Tangan kanannya bergerak bagaikan kilat sedang jari tangan kirinya menotok jalan darah Tai Heng dan Pek Hwe di badan Long Zimo. Badan Long Zimo berputaran laksana titiran, mengelakkan serangan dari dua jurus, sedang tangan kanannya balas menyerang batok kepala Ho Hei Hang. Ho Hei Hang semakin tebal kepercayaannya terhadap kekuatan sendiri, apalagi dalam keadaan marah. Maka serangannya semakin lama semakin hebat, sebaliknya dengan Long Zimo karena menyaksikan lawannya semakin gagah, apalagi setelah dua kali mengadu kekuatan, telah membuktikan keunggulannya Ho Hei Hang, maka semangatnya menurun. Long Zimo yang dibentak terus-menerus, akhirnya lompat mundur setombak lebih, sementara itu, tangannya menyambar tubuh Tia Chiu Him, sedang mulutnya berseru. Kalau kau berani maju lagi, aku akan hancurkan nona itu lebih dulu Teng Siang Sucu yang menyaksikan pertempuran itu, mendadak mengeluarkan suara dari haidung, bersamaan dengan itu, tangannya mendadak bergerak menyerang perut Long Zimo Ho Hei Hang terkejut, ia menghentikan serangannya dan berkata, Teng Siang Sucu, kau belum lagi melanjutkan kata-katanya, serangan Teng Siang Sucu mendadak berubah, dengan kecepatan bagaikan kilat, jari tangannya dipentang, menyambar tubuh Tia Chiu Him. Di lain saat, lengan kirinya di tekuk menghajar batok kepala Long Zimo. Serangannya itu dilakukan secara aneh, ternyata merupakan salah satu gerak tipu dari ilmu silat Garuda Sakti yang sudah dirubah. Lam Tiang Taibong sendiri juga merasa bingung, buru-buru mencegah, Tian Jie, lekas batalkan seranganmu, jangan mencari onar dengan musuh tangguh. Long Zimo yang menghadapi musuh dari dua pihak meskipun berkepandaian tinggi, juga kewalahan. Sambil menggeram hebat, ia tinggalkan Ho Hei Hang dan balik menyerang Teng Siang Sucu. Ia sangat benci atas perbuatan Teng Siang Sucu, sehingga dirinya terjepit. Maka ia bertekad hendak membinasakan Teng Siang Sucu, sekalipun ia sendiri berada dalam keadaan berbahaya. Perbuatan Teng Siang Sucu, segera menyadarkan Ho Hei Hang kini ia tahu apa maksudnya Teng Siang Sucu turun tangan menyerang Long Zimo. Sementara itu, tangan Teng Siang Sucu yang sudah berhasil menjamret ujung baju Tia Chiu Him, mendadak diserang hebat oleh Long Zimo, hingga terjadilah pertempuran segitiga yang masing-masing memperebutkan dirinya seorang gadis. Lam Tiang Taibong yang menyaksikan perbuatan muridnya, dengan marah perintahkan Teng Siang Sucu supaya melepaskan Tia Chiu Him. Ho Hei Hang yang menyaksikan Tia Chiu Him dalam bahaya tanpa ragu-ragu menyerang tangan Teng Siang Sucu yang menjamret ujung baju nona itu. Namun ia takut melukai tubuh kekasihnya, maka serangan itu ditujukan ke lengan Teng Siang Sucu dengan hebat. Teng Siang Sucu terpaksa menarik kembali teangannya, melepaskan tangannya yang sudah berhasil menjamret ujung baju Tia Chiu Him. Bersambung jelit 26.